Intro Bagaimana hukum sholat kita? Bagaimana hukumnya sholat kita kalau kurang pusuk karena tetangga kita bau badan? Intro Jangan dekat-dekat tempat sholat kami Jangan masuk ke masjid kami Habis makan bawang merah, bawang putih, belum bosok gigi masuk ke masjid Ayatnya kurang lebih nas Innal malaikat tersakiti dengan bau mulut Makanya Nabi mengatakan Kalau tidak memberatkan bagi umatku Aku suruh mereka bersiwa Makanya kadang imam khususnya banyak dari kalangan jamaah tabli Mengantongi siwa Luruskan sah Luruskan sah Sunnah Yang beliau ketawakan sunnah Beka mulut nanti Besiwa sebelum sholat Orang Islam gosok gigi sehari lima kali Sebelum subuh, sebelum subuh, sebelum asal, sebelum maghrib, sebelum isya Tak usah ajari orang Islam tentang kebersihan Sama mengajar itik berenang Oleh sebab itu maka ini masalah bau mulut Bau, ada pun bau badan Cuma menghilangkannya Makan garam Inggris Brokrat Tapi kalau sudah makan itu pagi sehari itu jangan pergi karena mencret Jadi rupanya saluran usus kita ini Cobalah saluran paralon pipa itu diisi gula minyak Gula minyak Maka menggumpallah minyak-minyak dan gula-gula di usus itu kotor Sampak musuh Maka kalau dimakan itu Dicucinya usus ini bersih Setelah bersih hilanglah bau Bau badan itu tak bisa dihilangkan pakai sampu Karena sampu untuk kepala Bau badan tak bisa dihilangkan pakai sabun Jangan menghilangkan bau badan dikunyah sabun Mati keracunan Dengan cara membersihkan usus tadi Setelah bersih hilang bau badan Ada orang bau badan Kalau ada orang susah mati Dekat dengan dia Sesak nafas mati kotak